Oke teman-teman Kalau kemarin kan Kita ke Mekarijaya tuh Lewat jalur yang sebelah kiri ya Kalau sekarang kita lewat jalur sebelah kanan nih Jadi kita sebelah kanan Dan kita lurus Ini sama-sama menyeberang desa juga Ini Alhamdulillah ada Pemasangan baru di desa Cianagan Nah jalannya ya Lumayan ekstrim ya Ini masih desa kita nih Masih desa saya ya Desa Tugu Bandung Nah itu di seluruh saya tuh Ini jalannya Alhamdulillah sih Kalau disini udah mulus ya Udah ya mungkin 80% lah Jalanan di Ring utama ya Ring utama atau jalur utama itu Mulus ya teman-teman Jadi gak hancur lah Beda kalau kemarin waktu kita ke Mekarijaya itu kan di Kabandungannya hancur banget ya Nah itu yang ada di Tiang-tiang listrik tuh kabel kita tuh Ya bukan yang di tiang telkom ya Nanti kena sempit kita sama telkom Kalau di tiang listrik disini ya Kita ngakuin tuh kabel kita Nah itu disebelah kanan tuh ada POK kita tuh Ada ODP kita disitu Oke teman-teman Ini sekarang kita udah masuk ke daerah Dusun Kaladi nih Dusun Kaladi Nah ini perbatasan desa nih Perbatasan desa Tara desa Tugu Bandung Dengan desa Cianaga nih Pusat jalannya bro Pira-pira sama Cuman mendingan sih ini Masih ada jalan yang bisa ditempuh Nah ini nih Kita akan ketemu turunan yang Sama-sama ekstrim Kayak kemarin gitu Jadi disini emang daerah turunan Cuman ini Turunannya Terjauh banget ya Nah ini namanya Tanjakan atau turunan kibuluh nih teman-teman Nah sama nih posisinya Terjauh banget ya Turun ke bawah Nah nukik banget ya Nah disini Habis hujan jadi sedikit bicin Hati-hati banget ya Nah untuk teman-teman yang lewat sini Pastikan rem belakangnya pakem Nah tuh teman-teman bisa lihat ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Kehidungannya sama Ngeri bro Kan gila nih kunya Tuh Masya Allah Itu atap rumah orang bro Bayangin Tuh Makanya ngeri banget Loh ini kalau papasan sama motor Tuh kan sama trek bro Loh ngeri banget bro Asli Konsentrasi tinggi nih bro Tuh kan nenselat longsor Nah ini nih Satu tikungan yang Sedikit danger Sedikit nih Mau danger banget Laksunin dulu Takut ada orang lewat Kita lewat Kanan aja Karena kering gitu Dalam belakang Sipijet mulu ya Tuh Ngeri bro Soalnya kalau misalnya Ngerin belakangnya Nggak dipijet Kan kalau kemarin Kita di Mekarjaya itu Perbatasannya kali ya Nah kalau disini juga sama Ini kali Nah ini perbatasan desa Cianaga nih teman-teman Tuh Nah pas udah masuk jembatan situ Tuh di atas ya Itu udah Perbatasan desa Sama aja Intinya kali juga Tuh Citarik namanya ya Nah sungai Citarik Atau kali Citarik Nah ini disini Kita nanjak nih Pul nanjak terus Nanjak terus Pokoknya Nah ini udah beda desa nih Teman-teman Udah desa Ciaraga namanya Nah tuh di depan tuh Tuh kalau Teman-teman lihat Itu ada ODP kita tuh Di tiang listrik tuh Di depan Dua biji tuh Disini satu nih Alhamdulillah Nah ini kita mau Ke desun Cilengsir nih Teman-teman Nih Dari sini tuh Nggak ada turunan Tanjakan terus Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Oke kita nanjak Ini harus berani Ambil dari bawah Ini make motor Kecil kayak gini Nyiksa bro Asli bro Yang cc kecil Mas sumpah Aduh Standing anjrit Ampun Gila tuh ibu-ibu Serem banget Jalannya parah bro Tuh Lihat kan Saya mau nyalip Ngeri Mama Tuh kan Saya ngambil kanan aja bro Alhamdulillah Tuh orang kesitu Nah ini nih Ini ngeri nih Ini belokan ke kanannya Langsung patah dia Tuh 300 Eh 300 180 180 180 derajat 360 Gak tau deh 360 derajat Kayaknya deh Muter balik gitu deh Pokoknya Uh Gitu deh pokoknya Tanjakan Nah itu ODP gitu tuh Di pohon limus Nah Kita disini susah guys ODP dimana Kalau bukan disitu Tuh Iya tuh Di pohon Ada pamplet kita Itu yang pasang warga loh Keren ya Jadi kita ngasih keluarga Mereka yang pasang sendiri Ini namanya Kampung Lemadur ya Teman-teman ya Kampung Lemadur Dusun Cilengsir Sini ada SD Perjalanan Dari rumah saya Kesini Itu Sekitar 45 menit Teman-teman 45 menit Kalau pake motor ya Kalau ngebut-ngebutnya Sekitar setengah jam Nah ini kabel kita Udah masuk kesini Itu tuh yang di pohon Eh ini pohon Yang di tiang listrik Kabel kita tuh Teman-teman Nah ini nih Bikin horor nih Jalannya udah Apa namanya Coror-cororan Bekas hujan Kita pilih yang Kering-kering aja nih Teman-teman Nah Alhamdulillah Kita sampai Nah itu ODP kita tuh Di atas Kita sampai juga ya Nah itu tuh ODP kita tuh Di atas tuh Yang listrik Nah itu Kita splashing nih teman-teman Disini Ini kalau Saya spill areanya Ya perkebunan Perkebunan warga ya Nah itu Disitu ada Sawah warga Itu di atasnya hutan tuh Hutan-hutan tuh Nah itu teman-teman Misalnya tuh Yang di bawah tuh Ada rumah tuh Jadi posisi kita di atas Serem ya Serem banget Sumpah Oke teman-teman Nah sekarang Kang Muis lagi Masang nih Di tiang ya Tiang listrik nih Udah beres Displacing Kita tinggal Masang Disini nih Masangnya di atas Besok DP ya Iwan Tarik dia Kita spill ya Ini kabarnya udah kita potong ya 200 meter tuh Nah ini dari tiang Kita langsung tarik rencananya Ke rumah customer Nah ini rumah customernya di bawah Nah itu posisi customernya di situ teman-teman Di bawah tiang itu tuh Jadi kita narik dari tiang ke tiang nih Nah itu ada kabel kita juga kan disini tuh Yang drop core tuh Kusur-kusurkan nih ke bawah Tuh ini dibawa banget loh Ngusruk man Ngusruk man Hayoh bro Nah ini buat teman-teman yang nanya Kalau misalnya narik Terus ada twist Gimana Nah kita ukur dulu jaraknya Terus baru kita roll orang kabelnya Nah jadi kita gak usah bobo hasbol Kita bisa tarik kabelnya aja Nah ini Bang Muis Bobo tangga nih Tiati bro Usus Buset Oke teman-teman Sesuai dengan tos saya Bahwa saya tidak Pernah men-spill rumah customer saya Karena untuk alasan Keamanan dan lain-lain ya Tapi intinya rumah customer saya itu Ada di bawah Yang listrik itu tuh Alhamdulillah Ini udah beres penarikannya ya Anak-anak tinggal di KR doang sekarang Saya tinggal tunggu aja di Di atas nih berarti teman-teman nih Nah yang teman-teman lihat nih kan Kamu boleh kan Nyoloknya ke atas itu tuh ODP kita di atas ya Oke Tetap berkarya Tetap semangat Ingat Menjauhi narkoba Dan Jangan pernah coba Jadi wassapel Akhir kata saya Dori tambah sundur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adios